Pemisah bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk warga korban gempa di Kabupaten Cianjur dipotong oknum staff desa sebesar 1,5 juta rupiah per orang. Agar tidak terendus, uang gak mulih dikumpulkan melalui RT setempat dan diserahkan ke oknum desa dengan dalih untuk timba teknis yang bekerja di lapangan. Warga yang terdampak gempa Cianjur di kampung penggilingan desa Cikahuripan kecematan Gekbrong tak bisa berbuat banyak setelah pencairan uang bantuan stimulan gempa dari pemerintah pusat dipotong oknum desa setempat sebesar 10 persen atau 1,5 juta rupiah per warga yang menerima bantuan tersebut. Dana yang seharusnya diterima 15 juta, kini hanya diterima warga 13,5 juta untuk membangun rumah yang rusak ringan akibat gempa. Uang bantuan yang sudah dipotong tersebut menurut warga tidak cukup membeli bahan-bahan bangunan dan terpaksa warga harus mencari uang tambahan agar rumahnya yang rusak bisa diperbaiki. Menurut warga, sebelum adanya pemotongan dari oknum desa, warga yang menerima bantuan dampak gempa ditakut-takuti tidak akan mendapatkan bantuan di tahap selanjutnya. Warga akhirnya mengikuti arahan dari oknum desa tersebut untuk menyerahkan uang potongan tersebut melalui RT atau RWS tempat saat pencairan. Masalah dana gempa ataupun ada potongan itu ya, anggap aja 10 persen dari pihak desa lah saya katakan. Nah dari yang khususnya di kampung Panggilingan, juga khususnya lagi di desa Cikahulipan itu pasti semuanya yang terdampak kena dana stimulan itu diadakan potongan 10 persen. Harus ada pengeluaran 10 persen, yang nominal 1.500.000 berarti. Saya tanya dengan cara pembayarannya bagaimana gitu kan ya. Ya saya pertama katanya, mau ngasih berapa 500 dulu? Gak apa-apa, 1.500.000. Gak apa-apa, mau dilumasin juga boleh katanya gitu. Saya ngasih waktu itu pertama 1 juta. Itu yang minta itu langsung dari pihak desa? Ya yang suruhannya yang minta sih, katanya kan suruhan desa gitu, karena RT yang dibebaskan RT gitu. Sementara itu pihak desa membantah adanya pungli tersebut. Dari catatan desa ada 121 warga yang menerima bantuan stimulan dampak gempa dari pemerintah pusat. Pihak desa meminta warga melaporkan jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan desa meminta sejumlah uang. Menanggapi masalah ini, Komandan Satuan Tugas Penanganan Gempa Cianjur sudah menerima laporan terkait pungli tersebut dan akan menindak lanjutinya. Peruntukannya untuk rumah. Nah kami harus mengawal, mengingatkan warga, harus jadi rumah. Nah di luar itu, peluang-peluang pencairan lewat jalan belakang untuk model asal-asalan, itulah peluang yang menimbulkan itu tadi, ada pungli, ada suap-menyuap. Nah kenapa kok susah untuk dibuktikan? Karena rakyat sendiri juga ada beberapa yang jadi oknum. Dia ingin ada cashback. Selain itu nantinya akan lebih memperketat pengawasan saat warga penerima bantuan gempa sudah mencairkan uang bantuan tersebut. Heri Istiawan, Bandung TV